Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, orang-orang muda menjadi lelah, dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Judul Renungan kita hari ini adalah, Memiliki Resolusi Hidup, ditulis oleh, Liana M. Tapalahwene, Sahabat Suara Kasih, Raja Wali dikagumi karena kekuatan, kegagahan dan kemampuannya untuk terbang tinggi mengatasi badai. Dari pembacaan Alkitab kita hari ini, kita akan belajar tentang penghiburan hati bagi umat Israel, melalui peneguhan iman dan pembelajaran dari seekor Raja Wali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya, bahwa Allah adalah sang pencipta yang maha kuasa dan penguasa tertinggi, Maka sebagai umatnya, seharusnya kita tidak perlu menaruh rasa khawatir kita, namun seharusnya kita menaruh percaya, bahwa masalah dan kesulitan yang kita alami, bukanlah perkara besar dan sulit untuk diatasi oleh Allah. Jika kita pelajari bersama kitab Yesaya ini, khususnya Yesaya pasal 44-55 adalah pasal pemberitaan keselamatan untuk bangsa yang ada di dalam pembuangan, Pasal yang berisi kata-kata Nabi akan penghiburan dan pengharapan bagi umat Allah, pahamilah akan hikmat Allah yang melampaui akal pikiran kita sebagai manusia. Bagi kita anak-anaknya yang telah kehilangan kekuatan, percayalah bahwa dia adalah Allah yang memberikan secara limpah segala yang kita perlukan, agar kita bertumbuh dan mencapai kemajuan rohani, asalkan setiap kita menaruh percaya kita dengan menantikan dia, dan terus menaruh harap dan doa di atas dasar iman yang benar. Dalam menapaki langkah kaki kita di awal tahun 2023 ini, jangan biarkan kegentaran memenuhi hati kita, ingatlah bahwa Allah itu setia dan adil, dia memelihara kehidupan kita, 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sahabat suara kasih, sebelum menutup berkat renungan kita hari ini, mari kita lihat akan kehidupan dari orang yang berharap kepada Tuhan, maka janjinya akan dinyatakan. Yang pertama, di mana Allah akan menyegarkan hari-hari kita dengan sukacita dan damai sejahtera, meski kita dalam kelelahan, kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Yang kedua, persoalan yang kita hadapi akan mampu kita jalani, karena janji penyertaannya yang sempurna. Yang ketiga, Allah memberikan kesanggupan bagi kita untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah, dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Saudara yang terkasih, marilah kita renungkan, marilah kita melangkah di dalam kepastian iman, Karena dengan prinsip hidup yang seperti itu, kita akan memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin